Inilah video aksi bocah taman kanak-kanak yang dihentikan petugas polisi lalu lintas. Karena nekat berkendara di jalan protokol kota Sampang, keduanya digiring oleh dua polantas. Dua bocah tersebut menangis karena khawatir sepeda mereka diambil petugas. Untungnya, mereka berdua tidak ditilang. Usai aksi ini berlangsung, Restu dan Arkan, dua anak tersebut asik bersantai di sebuah bengkel motor yang tak jauh dari rumahnya. Dengan didampingi Hamzah sang kakek, mereka melihat perbaikan salah satu komponen motor mini milik mereka. Dua anak ini adalah saudara sepupu. Menurut Hamzah, mereka berdua memang hobi naik motor dan bercita-cita menjadi pembalap. Selama ini keduanya hanya diizinkan naik motor di gang sekitar rumah. Namun ternyata saat kejadian mereka nekat berkendara di jalan raya. Dia awalnya pertama beli, memang tidak diperbolehkan ke jalan raya. Karena pada waktu itu dia keliling gang. Setahunnya nyerobot ke jalan raya. Saya minta maaf kepada polisi. Memang hobi, dia minta pindah ke sini dari Jogerto. Memang hobinya dia mau naik kendaraan. Menurut Restu Sang Bocah, ia menangis di pos polisi lantaran takut sepedanya diambil petugas polisi. Ada yang boleh suka bersepeda motor itu sejak kapan? Sudah lama. Sudah lama ya? Ini sepedanya diapakan ini di bengkel sekarang? Terkait kejadian tersebut, petugas Polres Sampang telah meminta pihak keluarga lebih ekstra dalam mengawasi Restu dan Arkan. Kemudian langkah kami selanjutnya, kami kemudian kesekandarinya mendatangi keluarganya, bermaksud ingin bertemu dengan orang tuanya. Namun, ternyata sang anak di situ hidup bersama kakak dan neneknya. Dalam kesempatan itu kami memberikan impuan kepada kakak dan neneknya, serta paman, serta pipinya, untuk lebih melakukan pengawasan dan pengenderaan terhadap sang anak. Walaupun telah menjadi hobi, pihak keluarga tetap membatasi keduanya saat sedang bermain sepeda motor. Bahkan lebih mengingatkan keduanya untuk lebih bergaul dengan teman sebaya. Didik Setia Budi, melaporkan untuk NET.